Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika bentuk fungsinya itu dalam bentuk perkalian Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian Dan jika ada soal ataupun materi Baik itu matematika, fisika, ataupun kimia Dan ingin dibahas di channel ini Silahkan kirimkan melalui via WA yang ada di deskripsi di bawah Oke kita lihat Nah disini Fungsinya itu adalah bentuk pembagian Yaitu pembagian U dibagi dengan V Maka untuk menentukan turunan pertama Fx nya itu adalah U aksen V Dikurangkan dengan U V aksen per V kuadrat Nah untuk lebih jelasnya Kita lihat untuk contoh soalnya disini Contoh soalnya disini ada suatu fungsi Fx E kuadrat ditambah 3 per 2 E ditambah 1 Nah ini jelas ya bentuknya Bentuk fungsinya itu adalah dalam bentuk pembagian Nah untuk menentukan turunannya Ya sangat gampang sekali Kita tinggal ikuti rumusnya Jadi yang di bagian atas ini Kita misalkan dengan U Yang di bawahnya penyebutnya itu kita misalkan dengan V Jadi U nya itu adalah X kuadrat ditambah 3 Kita cari turunannya dulu U aksen Akan sama dengan Oke ini 2 nya kalikan ke depan 2 X pangkat 2 kurang 1 adalah 1 Turunan dari konstanta adalah 0 ya Turunan dari 3 itu adalah 0 Tidak usah kita tuliskan Maka U aksennya adalah 2 X Kemudian V nya itu adalah 2 X ditambahkan dengan 1 Maka turunan pertama V nya itu adalah Ingat jika X nya berpangkat 1 ya Atau X nya Ya maksudnya X nya berpangkat 1 Maka untuk menurunkannya tinggal kita ambil angka di depannya saja 2 X berarti turunannya adalah 2 Nah seperti itu ya Turunan dari 1 konstanta adalah 0 Tidak usah kita tuliskan Nah setelah kita dapatkan U aksen dan V aksennya Baru kita masukkan ke dalam rumusnya Maka turunan pertama untuk fungsi X nya itu adalah Kita tuliskan dulu rumusnya U aksen Dikurang U V aksen Kita bagi dengan V kuadrat Maka akan sama dengan U aksen Kita masukkan U aksennya itu adalah 2 X V nya itu adalah 2 X ditambah 1 Kita kurangkan dengan U nya Oke U nya tadi adalah X kuadrat ditambah 3 Kita kalikan dengan V aksennya itu adalah 2 Nah seperti itu Kita bagi dengan V nya Per V kuadrat ya V nya tadi adalah 2 X ditambah 1 Yang dikuadratkan Oke kita selesaikan Ini kita kalikan ke dalam 2 X dikali 2 X Itu adalah 4 X kuadrat 2 X dikali 1 Itu adalah Oke karena dia ditambah-tambah ya 2 X kali 1 adalah 2 X Kemudian Dikurangkan dengan K2 Kita kalikan dengan X kuadrat Oke hati-hati masih ada kurungnya Karena di depannya ada tanda negatif ya 2 X kuadrat kita tambahkan dengan 2 Kita kalikan dengan 3 Itu hasilnya adalah 6 Nah seperti itu ya Kita bagi dengan 2 X ditambahkan dengan 1 Yang dikuadratkan Nah kemudian kita Untuk yang bagian atasnya Kita buka kurungnya Untuk bagian atasnya itu kita buka kurungnya Kita dapatkan bahwa Oke disini masih muat ya 4 X kuadrat Ditambahkan dengan 2 X Oke kita buka kurungnya Dikurang 2 X kuadrat Dikurang 6 Per 2 X Tambah 1 Pangkat 2 Oke saya bawa kesini ya Maka dia akan sama dengan Disini ada 4 X kuadrat Disini ada min 2 X kuadrat Maka 4 X kuadrat Dikurang 2 X kuadrat Itu adalah positif 2 X kuadrat Kemudian kita tambahkan dengan 2 X Kita kurangkan dengan 6 Nah kita bagi dengan 2 X ditambah 1 Yang dikuadratkan Nah seperti itu ya Maka hasil turunan pertamanya Dari fungsi X kuadrat ditambah 3 Per 2 X tambah 1 Turunannya itu adalah 2 X kuadrat Ditambahkan dengan 2 X Dikurangkan dengan 6 Yang dikhunkan dengan 6